Intro Berbicara soal menu olahan lele, yang ada di benak pastilah lele goreng maupun lele bakar. Namun ada salah satu olahan spesial lele yang tak mudah dilupakan. Apalagi jika bukan bangut lele. Kuliner ikonik Yogyakarta ini punya rasa yang benar-benar khas. Olahan lele asap dipadu dengan kuah pedas, benar-benar mampu membius para penikmat kuliner untuk terus mengecap rasa mangut. Konon katanya, resep masakan mangut lele ini awalnya hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi Raja-Raja Kraton. Tetapi sejak era Sri Sultan Hamengku Buwono ke-7, resep rahasia ini pun dibagikan ke masyarakat agar semua bisa menikmati kelezatan mangut. Tetapi tahukah Anda bahwa mangut sebenarnya merujuk pada nama ikan, bukan pada jenis masakan? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di Balik Cerita. Jika dirunut dalam sejarah, lele sendiri termasuk salah satu ikan yang telah dikonsumsi manusia sejak ribuan tahun silam. Di Nusantara sendiri, ikan lele sebagai hidangan sekaligus budidaya tercatat dalam prasasti Lingga Suntan di Eram Pusindok yaitu tahun 851 Masehi. Lantas dari mana datangnya istilah mangut lele? Ya, dalam persensi sebagian orang, mangut sendiri adalah sebuah olahan masakan yang menggunakan ikan asap dan kuah pedas. Mangut dianggap sama seperti masakan berkuah lainnya, seperti gulai ataupun sup. Namun sedikit yang tahu bahwa dulunya mangut justru merujuk pada salah satu jenis ikan air tawar yang kini telah langka keberadaannya. Dalam beberapa catatan kuno, kata mangut memang pernah muncul dan merujuk pada nama ikan. Mangut ya, itu memang di dalam sebuah buku, Old Japanese English Dictionary, disebutkan oleh Jude Mulder dan Robson bahwa mangut ini memang merujuk pada jenis ikan tertentu. Kemudian di dalam teks kidung Gita Sineng saya, disebutkan juga mangut ini adalah jenis ikan yang ekosistem atau habitatnya itu di kolam atau ikan yang dibudidayakan di kolam. Penelitian dari Universitas Air Langga di tahun 2019 juga menemukan adanya spesies ikan langka di perairan tawar Jawa Tengah. Ikan dengan nama latin Lobosailos falsifer inilah yang diduga kuat sebagai ikan mangut. Dominan berwarna perak, ikan mangut ini punya ciri khas mulut yang terletak di bawah. Meski begitu, belum ada yang bisa memastikan apakah ikan mangut tersebut yang dimaksud dalam teks kuno zaman dulu atau bukan. Lalu, sejak kapankah pergeseran makna mangut dari yang tadinya nama sebuah jenis ikan hingga menjadi olahan kuliner? Memang tidak ada catatan yang pasti, hanya saja dalam jarak 400 tahun dari kitab yang menyebut mangut sebagai ikan, mangut sudah disebut sebagai olahan makanan. Tepatnya di dalam serat sentini yang ditulis pada abad 19. Sedangkan di dalam teks partayatnya yang usianya lebih tua, disebutkan mangut ini adalah memang sejenis ikan, tapi ikan ini hidupnya di sungai. Dalam serat sentini juga disebutkan, mangut masuk dalam kategori olahan yang istimewa. Konon, mangut lele dulu memang hanya disajikan untuk kalangan keraton. Mangut ini ya, atau mangut lele ini memang menjadi istimewa karena pada saat itu hanya disajikan di lingkungan keraton saja. Kenapa ini menjadi istimewa? Karena masakan itu sendiri, selain dari bahan dasar, dari teknik yang bisa dibilang cukup rumit, itu membuat masakan ini menjadi out cuisine, atau masakan yang masuk di dalam kelas yang bisa dibilang kelas tinggi, seperti itu. Seiring perkembangan watu, istilah mangut yang merujuk pada nama ikan pun mulai luntur. Sebaliknya, masyarakat Jawa lebih mengenal istilah mangut sebagai menu masakan olahan ikan asap, baik laut maupun tawar. Pengasapan pada ikan dihakini menjadi salah satu teknik untuk memasak mangut itu sendiri. Mengutip Murdiyati Garjito, salah seorang ilmuwan sekaligus pemerhati kuliner Nusantara, teknik pengasapan di Indonesia muncul seiring kedatangan bangsa India ke Nusantara. Uniknya, metode yang telah dipakai manusia sejak zaman batu ini, konon muncul karena ketidaksengajaan. Diakini bahwa manusia Goa dulu terbiasa menggantung daging untuk dikeringkan di rumah mereka. Saat itulah mereka mulai mencium aroma yang berbeda dari daging buruan mereka. Baru kemudian mereka menyadari asap dari api ternyata mampu memberikan rasa yang berbeda sekaligus membantu mengawetkannya. Sebuah artikel ilmiah memang disebutkan awalnya masyarakat di Nusantara ini, terutama di daerah pinggiran pantai, untuk mengawetkan makanan dijemur di bawah terik sinar matahari. Akan tetapi kalau musim hujan kan tidak mungkin itu dilakukan. Sehingga masyarakat di Nusantara melakukan proses dipanaskan menggunakan api yang berjarak. Dan secara tidak sengaja ternyata proses tersebut juga mengeringkan ikan atau makanan yang akan diawetkan. Jadi secara tidak sengaja memang ditemukan proses pengasapan ini. Jadi proses pengasapan ini selain menguapkan dan mengeringkan, dia juga mengawetkan. Kenapa awet? Karena kadar air di dalam ikan atau makanan yang diawetkan ini berkurang. Ada juga artikel yang menyebutkan, artikel ilmiah yang menyebutkan ini dibawa bangsa India ke Nusantara berabad-abad yang lalu. Hanya saja untuk mendapatkan kenikmatan hakiki mangut lele, tusukan yang digunakan ketika pengasapan bukanlah bambu. Melainkan tusukan dari tulang daun kelapa. Inilah yang menjadi rahasia dari gurihnya mangut lele. Berbeda dengan tusukan bambu yang mengeluarkan busa ketika panas, tulang daun kelapa dinilai lebih bisa menjaga cita rasa mangut lele. Nah, dianggap jus atau cairan dari dalam ikan lele yang diasapi ini ikut terbawa. Sedangkan kalau pakai yang dari tusukan dari batang daun kelapa, itu dianggap tidak membuang atau mengeluarkan jus itu. Karena dia tidak mengeluarkan buih atau busa dalam proses pemanasan atau pengasapan itu sendiri. Setelah satu jam berkelut dengan asap, warna ikan lele berubah menjadi coklat. Selain itu, tekstur ikan lele yang mengeras menandakan bahwa proses pengasapan telah genap sempurna. Proses ini bertujuan supaya tubuh ikan lele tidak hancur saat dimasak bersama kuah santan pedas. Uniknya di antara dominasi rasa manis dalam hasanah kuliner Yogyakarta, mangut lele seolah menjadi pembeda tapi sangat menonjol. Itu memang lebih fokus di pedas dan warna merah. Di beberapa tempat itu menggunakan kunyit, jadi berwarna kuning. Jadi kalau untuk rasa juga pastinya karena ada penambahan gula jawa atau gula merah ke dalam masakan itu juga membantu rasa yang berbeda. Karena pada saat diolah, pada saat gula atau gula jawa ini mulai mengental itu ada aroma atau rasa karamelnya. Itu juga mungkin bisa menambah rasa atau aroma yang tersendiri. Menjadi kuliner khas kebanggaan masyarakat Jawa di bagian tengah, ragam olahan mangut tak hanya didominasi oleh ikan lele saja. Di Semarang, mangut kepala manyung justru menjadi primadona. Sensasi menyuruput daging yang menempel dalam tulang menjadikan kuliner ini menjadi sajian wajib bagi para penggila rasa pedas. Kalau di Semarang sendiri ya saya rasa memang karena faktor geografis ya. Karena mudah didapatkan. Mungkin sama dengan saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Kalau di sana kan banyak cakalang ya. Jadi yang digunakan masakan atau makanan yang dikonsumsi memang cakalang. Nah kalau manyung ini sendiri termasuk ikan, pesisir pantai Jawa ya. Dia termasuk ikan demersal atau ikan yang bukan hidup atau ekosistemnya di terumbu karang. Seperti itu. Untuk kuahnya sendiri, hampir semua olahan mangut menggunakan kuah santan dan cabai. Meski begitu, beberapa daerah punya penyajian dengan cara yang khas. Sampai jumpa di video selanjutnya.